oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama kami di selebis jurni tentunya malam ini malam jumat ya tepatnya tanggal 19 atau 20 hari ini jadi kita mau bincang-bincang sedikit sama Tata Jabar yang kita kenal sebagai penerusnya Tata Rasid ya yang mewariskan tentang Gunung Bawakaraeng jadi bersama saya disini ada Asril teman saya juga dan ada juga Tata Jabar bisa bertanya sedikit-sedikit tadi untuk masalah Gunung Bawakaraeng yang bisa dijawab yang bisa tidak ya kita tidak lah oke mungkin langsung saja kita bertanya-bertanya santai pertanyaan saya itu cuma simpel-simpel saja Tata ada beberapa pertanyaan kan kita tahu bahwa juru kunci itu sebelumnya Tata Rasid ya Tata Rasid apa namanya yang mengendalikan atau yang dipercayai lah oleh Gunung Bawakaraeng untuk dijaga sama Tata Rasid nah sejak kapan Tata Rasid itu memberikan amanah kepada Tata untuk melanjutkan perjuangan Tata Rasid untuk menjaga Gunung Bawakaraeng ini kepada Tata Jabar kalau sejak itu terdiri masih anggil masih sehat oh masih sehat Tata Rasid ya pangerika sama-sama dijaga saya bilang saya bilang kalau masih bisa jadi hitamu dulu ya tetapi meninggal satu tahun kosong satu tahun kosong sama-sama sama-sama oh berarti Letting sama Tata Rasid jadi pertama karena karena itu mau data Rasid penolong satu saya saya mau dipasangin penolong dua tapi bilang satu kalau dua siapa tahu Naji ini kata Rasid kata Rasid kata Rasid kata Rasid kata Rasid kata Rasid berarti kayak Anudi baku-baku ganti-gantian lah begitu ya bilang satu pada dulu itu satu di penyertama itu kesak pipa pada pipa jadi yang kedua itu kata muding jadi masih hidup sekarang sekarang ketiga Ademing ademing saya ini masuk keempat kelima kita ini angkatan generasi kelima kelima kata Rasid masih generasi keempat ya kata keempat barulah Tata Jakbar sebagai generasi kelima dik ya berarti tidak gampang tidak gampang juga ini untuk dipercayakan untuk menjaga agung baga yang ini saya itu kosongkan satu tahun cari yang bisa tapi tidak ada yang bisa berarti dalam angka satu tahun itu memang sengaja dikosongkan untuk cari siapa yang bisa menjaga ini ternyata tidak ada yang bisa mungkin boleh kita lanjut pertanyaan kedua santai-santai sambil merokok-merokok ya guys gak apa-apa ya nah disini lembana kecamatan apa disini tinggi moncong kelorang patapang jadi memang cuaca sangat dingin jadi kalau merokok itu biasa menghangatkan tubuh atau sambil ngopi-ngopi ya guys ayo tak kalau ini pertanyaan dari saya sendiri kenapa bisa patah menyiakan dan menyanggupi amanah dari patah rahasia untuk menjaga gunung bawa karain ini memang saya sama-sama berjuan dulu tetapi dia lebih tua daripada saya jadi saya serapkan dulu yang lebih tua kita ini lebih muda sambil belajar dan dia berjalan bagi berjalan bahwa orang berjalan kasih kecini orang supaya selama saya tidak berdiri di belakang tetapi tidak bergerak cuma belajar belajar tanya-tanya dengan selanjutnya naiki apa pantangannya di atas dari meninggalkan di kosong 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 di satu tahun tidak ada yang bisa ya langsung memasuk karena memang lebih mengapanggir sama-sama tapi bilang jam satu jadi selama tata rasid masih hidup tata cuma di belakang tata di belakang untuk belajar terus apa yang tata rasakan bahwa ketika tata ini orang yang berpengaruh di dalam gunung bawah karema saya merasa terpanggil membantu terpanggil dalam hati untuk meneruskan lahir ibaratnya gunung atau warisan yang diberikan oleh Tuhan yang memang orang-orang yang terpilih yang mungkin bisa meneruskan atau mewariskan perjuangannya seperti yang tata bilang tadi ya dari generasi pertama generasi kedua sampailah generasinya tata jagbar sendiri benar memang itu dari pertama ke turun ke murung dan saya sekian warga sekian warga terus sebenarnya itu termasuk ini termasuk ini turun ke murung sampai itu tata rasik sepupu satu kali oh tata jagbar sama tata rasik sepupu satu kali sepupu satu kali berarti ada hubungan keluarga begitu iya oh iya tak kita kan di Sulawesi Selatan tepatnya di daerah Goa banyak yang disebut sebagai tata apakah tata itu berpengaruh dengan juru kunci di sebuah gunung apakah maksudnya panggilan tata itu berlaku untuk juru kunci saja atau untuk orang dituakan atau bagaimana kan kita kenalnya kalau kita ke Lompok Batang ada tata juga di sana kalau kita ke Malino atau Goa ada juga namanya tata tata ini apakah panggilan orang kepada orang tua atau panggilan untuk juru kunci atau memang panggilan untuk ada kayak marga-marga atau kasta-kasta kayak kerajaan atau bagaimana sikap saya itu panggilan orang tua oh panggilan yang dituakan ya 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 berarti itu tidak ada kaitan khususnya dengan enggak nah juru itu memang itu panggilan orang tua terus kita kan kenal sudah pastilah tahulah burung gunung yang legendaris di Makassar atau Sulawesi Selatan itu kan salah satunya bawah keraing nah kenapa disebut bawah keraing kan kita sudah tahu artinya bawah itu kan artinya mulut keraing itu artinya Tuhan berarti mulut Tuhan apa sangkut pautnya gunung tersebut dikasih nama bawah keraing kalau itu kalau itu kalau itu bilang orang itu mulut mulut keraing 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 tadi pindah ke lompu batang berarti dia kayak satu organ tubuh ya berarti memang gunung bawah keraing ini seperti mulutnya ya gambarannya mulutnya mulut Tuhan atau mewakili Tuhan lah ya ya lompu batang itu bagian ke bawahnya organ tubuh ya perut besar artinya jadi gunung bawah keraing itu diambil dari atau mewakili organ tubuh manusia yang bisa dibilang mewakili apa namanya mewakili Tuhan dengan sebutan mulutnya Tuhan berarti kita gunung tersebut itu tidak sembarangan ya guys maksudnya baik dalam berbicara sopan santun karena memang ya dari penempatan namanya sudah sakral gitu kan semua itu semua itu di bawah rangka kita diambil bawa bi potang itu ada juga di kita dan memang wajar dipatuhi itu kita punya kepala untuk gunung bahwa keraing dengan lompok batang sendir apa kamu punya kaitan yang sama ya memang maksudnya gunung lompok bahwa keraing atau lompok batang itu saling terikat satu sama lain ada hubungan ada hubungan contohnya tak maksudnya hubungannya antara gunung lompok batang sama bawa keraing itu bawa keraing itu laki-laki kalau lompok batang itu spesifiknya itu penunggunya atau memang nama sebutannya atau sebutan oh berarti bawa keraing itu laki-laki lompok batang perempuan jadi memang orang-orang pendahulu kita sudah memang terkaitannya antara gunung bawa keraing atau lompok batang terus banyak bertanya atau berita simpang siur di luar sana yang masalah legenda atau fakta atau nyatanya haji bawa keraing apakah memang betul-betul ada atau memang sudah turun temurun itu haji bawa keraing kita kenal kalau saya menerima itu mungkin salah bahasa salah bahasa ya kalau orang bawa bahasa dulu itu bilang haji haji kalau nanti bawa keraing yang berpikir dan suci ya 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 karena memang ya memang ada di atas nama makkah makkah di pus berapa itu 13 makkah di itu baru ke itu 13 dulu nama sebutannya itu makkah itu berarti menurut kepercayaannya orang sini atau orang sekitar bahwa ketika kita naik ke gunung tersebut kita ada melakukan ritual ibadah gitu ya ritual ibadah untuk haji apakah mungkin orang dulu tidak mampu ke tanah suci atau bagaimana yang begitu begitu ya orang diri itu punya kendaraan orang orang yang susah susah di situ berdoa berarti kayak ketika kita sudah meniatkan untuk kita naik ke bawah karang itu bahwa diniatkan bahwa ya mungkin dengan kita naik ini kita sudah hajilah karena kita tidak mampu kita tidak punya kecukupan untuk melakukan ke tanah suci yang jauh di sana di negara Arab gitu makanya mereka berniat di atas sana bahwa ya mungkin disinilah kemampuan kita atau kepercayaannya leluhur kita kepercayaan kepercayaan kalau selamat tatap menjadi jurukunci di bawah karai apa kendara tatap dalam menangan di bawah karai bagi benar saya cuma kerasukan kalau kerasukan memang suatu kendala yang bukan main-main ya tapi nanti kita bahas itu di akhir-akhirlah kalau untuk masalah mistis kita mau nanya yang sekitar umum-umum aja dulu terus kalau misalnya kan sementara ini sudah ada ditentukan tempat registrasi supaya karena tatap juga sudah kita tahu bahwa tempatnya registrasi untuk pendakian lembarama atau bawah karai yang itu di warung tersebut di warung ini terus bagi pendaki yang untuk menaiki ke bawah karai yang itu apa kira-kira syarat-syarat terdapat kesesaran itu di dua karai sembarantir jangan sembarantir kencing permisi kencing permisi yang yang serentikan lutut kalau baru jalan yang naik op yang lutut seperti ini istirahat begini ya menungkap pakai towar naik kalau baru naik kalau turun tidak apa-apa itu kalau turun pakai tongkat namanya tambar tambar di bahasa indonesianya apa itu tambar tambar itu pohon pohon apa pantangannya kalau naik pakai tengkat naik apakah itu trekking poter masih juga dalam pantangannya ya kemungkinan ya memang dari orang dulu itu pakai sendal lagi sampai pos 5 harusnya dari sini ke pos 5 itu buka sendal harusnya ya dari sini ke pos 5 pakai sendal pakai sendal baru naik buka sendal oh dari pos 5 ke puncak baru buka sendal memang baru itu ada pos-pos dulu nama-nama oh dulu nama-nama di pos 5 itu namanya pintu pertama pintu pintu pos 7 namanya panang pasar bayar apa itu nak panang pasar wah penyimpanan tombak tombak ya apa yang benar itu di pos 7 pos 7 kalau pos 8 itu pada mesir tapi memang cantik dulu oh cantik dulu di pos 8 yang di mata air sekarang itu ya jadi ya mata air itu sekarang terlalu di darah di pos 8 terlalu di darah dari dulu itu ya dari dulu memang karena tempat memilang air waktu di jalur pertama oh berarti syarat-syarat untuk pendaki yang mau naik ke bawah karain itu jangan sembarang menegur yang kedua jangan kencing sembarangan atau istilahnya kita mengkasar itu tabek-tabek terpermisi terus kalau pakai baju merah itu salah satunya kalau pakai baju merah itu cuma gangguan gangguan makhluk-makhluk yang lain yang sudah memang sudah lama disini terus tidak pakai tongkat ya tidak pakai tongkat terus yang kelima itu kalau istirahat jangan langsung pegang lutut gitu ya karena itu berpengaruh semua kita tahu lah namanya gunung bawah karain itu kan sakral ya guys jadi bagi teman-teman yang memang masih awam atau masih abu-abu untuk naik ya tidaknya singgal lah dulu ngopi-ngopi di warungnya Tata tanya-tanya ya kan atau tanya-tanya teman yang sudah biasa naik apa syarat dan pantangan untuk kita naik ke bawah karain agar kalian juga ya safety selamat sampai ke puncak selamat kembali juga pulang ke rumah yang penting kan bertemu sama keluarga apalagi orang yang terkasih itu tadi iya selalu ada yang menunggu kita terima kasih selamat menikmati